Biasa untuk mempermudah warga dalam mengurus paspor, khususnya di Kabupaten Sumedang, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung membuka pelayanan pengurusan paspor di MPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung kini membuka layanan pengurusan paspor bagi warga Sumedang. Kantor pelayanan paspor tersebut bertempat di MPP Sumedang, lantai 3. Penjabat Bupati Sumedang Yudhya Ramli mengatakan, peresmian dan peluncuran kantor layanan pengurusan paspor merupakan bagian dari tugas pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam tugasnya yaitu melayani warga. Yudhya Ramli berharap dengan dibukanya pelayanan paspor di MPP ini diharapkan urusan masyarakat yang akan rangkat ke luar negeri bisa lebih cepat. Jadi hari ini pemerintah Kabupaten Sumedang telah memiliki satu loker pelayanan imigrasi di kantor di MPP ya, di Mall Pelayanan Publik, di MPPSP Kabupaten Sumedang. Ini adalah bagian dari fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, mendekatkan pelayanan publik, agar pelayanan publik itu bisa dirasakan, bisa lebih cepat, lebih mudah. Karena padinya warga Kabupaten Sumedang ini padinya harus ke kota Bandung ya, untuk mengurus imigrasi. Saat ini tidak perlu. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung Agung Pramono mengatakan, dengan dibukanya kantor cabang di Sumedang, diharapkan mempermudah warga dalam kepengurusan paspor. Selain meluncurkan dan meresmikan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung Agung Pramono pun, memperkenalkan paspor jenis baru yang baru pertama kali diluncurkan di Jawa Barat, yaitu paspor berjenis polikarbon, yang pembuatannya hanya mencapai sekitar 10 menit saja. Memangkan waktu kurang lebih 10 menit, jadi di tahap pertanyaan juga, pendalam juga, jangan sampai dengan paspor tersebut, kalau melakukan hal-hal yang kurang baik di luar negeri nanti, oleh karena itu perlu adanya wawancara kepada pembuat paspor, dan mengecek juga si pemohon ini masuk dalam daftar di Inggris atau tidak, seperti itu. Jadi kami butuh waktu untuk melakukan wawancara pada pembuat paspor, untuk mendalami apa sih maksud dari tujuan masyarakat, dan negara yang harus bikin paspor ke negeri. Agung pun menambahkan, pelayanan di kantor imigrasi ini menggunakan sistem easy passport atau jemput bola, namun masih terbatas hanya 50 orang saja. Pelayanan paspor di MPP Sumedang ini pun hanya beroperasi 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa dan Jumat saja. Diki Guntara, Bandung TV Informasi tadi mahir penyumpahan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini, pemirsa sesingan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00, setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda, mewakili kerabat kerja bertugas, Sir Faramanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.